Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Warga Siring Porong Sidoarjo kemarin mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya Untuk menerima sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80% Namun pembayaran ganti rugi kali ini hanya diberikan kepada 11 pemilik sawah yang terkenal lumpur Meski menerima ganti rugi, warga kecewa Karena nilai uang ganti rugi tidak sesuai dengan data luas tanah yang dimiliki PT Minarak Lapindo Jaya mengatakan pemberian terhadap 11 orang ini sudah sesuai perkas yang diajukan timnas dahulir Timnas yang kami dapatkan pada umumnya 60-70% adalah perkas yang bersertifat tanah sawah Dia akan berjalan berkala nih Mungkin kita ekspek akan memulai pada bulan Juli, Juli terutama Juli ada bagiannya, tidak tahu Sampai saat ini masih sekitar 12 ribu kepala keluarga yang belum menerima sisa pembayaran ganti rugi Keterlambatan pembayaran ini sudah sekitar 2 tahun karena belum ada kesepakatan sistem pembayaran antara Lapindo dengan warga Kontributor SETV Eko Judo melaporkan dari Sidoarjo Saudara 29 Mei 2006 atau tepat 2 tahun yang lalu adalah kali pertama semburan Lumpur Lapindo terjadi Dan setelah 1 tahun bertambah kembali ternyata luapan Lumpur Lapindo bertambah 20 hektare Bagaimana kondisi yang terjadi di Lumpur Lapindo saat ini kami ajakkan untuk melihatnya langsung dari pantauan udara Berdasarkan pantauan udara yang dilakukan SETV luas Lumberan Lumpur tahun lalu tercatat 565 hektare Ini Lumberan mencapai 585 hektare Penambahan Lumberan akibat jempolnya tanggul di desa Besuki yang ada di sebelah selatan beberapa bulan lalu Ini bisa dilihat dari semakin luasnya area yang terendam Lumpur Untuk mencegah luasnya Lumberan selain terus mengelahirkan Lumpur ke Sungai Porong Petugas Badan Penanggulangan Lumpur Seduarjo BBLS membuat